Oke ini di update Vili Korea musim 2024-2025 Hasil pertandingan posisi kelas men dan juga top score untuk hari ini Hari Selasa 5 November 2024 Untuk hasil pertandingan pada hari ini antara Hyundai Hilistad melawan AI Papers Hyundai berhasil mengalahkan sang mantan jurukunci ini dengan skor 3-1 Pada set pertama Hyundai berhasil memimpin dengan 2-5-16 Lalu set kedua Pepper berhasil bangkit dan mengalahkan Hyundai dengan 17-25 Namun sayangnya pada set ketiga Pepper kalah kembali dengan 2-5-21 Dan akhirnya pada set keempat Hyundai berhasil menutup pertandingan ini dengan 2-5-17 Nah dengan kemenangan 3-1 ini Alhasil Hyundai berhasil mendapatkan poin sempurna dengan 3 poin Yang mana hal ini akhirnya mengubah kembali urutan kelas men untuk hari ini Dan berikut update kelas men Vili Korea Divisi Wanita untuk hari ini Selasa 5 November 2024 Oke untuk urutan pertama ada Pink Spiders Yang masih berdiri kokoh tak terkalahkan dengan 12 poin Hasil dari 4 kali kemenangan Kemudian urutan kedua ada Hyundai Hillistate dengan 11 poin Yang kembali merangsak ke urutan 2 Setelah pada hari ini berhasil mengalahkan Apple Pepper dengan skor 3-1 Kemudian di urutan 3 ada Jung Kuanjang Respak dengan 9 poin Tapi ingat disini Respak masih 4 kali main sedangkan Hyundai sudah 5 kali main Jadi kalau Respak berhasil menang pada pertandingan kelima nanti Maka Respak bisa mengambil kembali urutan posisi kedua Selanjutnya untuk posisi keempat ada IBK Altos dengan 5 poin Posisi kelima ada AI Papers yang untuk pertama kalinya bisa keluar dari jurang juru kunci Lalu GSK Altek ada di posisi 6 dengan 3 poin Dan juru kunci baru yaitu Expressway High Pass Yang ada di posisi Bontot dengan 1 poin tanpa 1 kali pun menang Wah hal ini tentu mengingatkan kita pada posisi AI Papers pada musim lalu Oke selanjutnya kita beralih ke urutan peringkat top score terbaru Update per hari ini 5 November 2024 Kita akan bacakan top 10-nya saja Nah untuk urutan 1 ada Victoria Danjak dari BK Altos dengan 125 poin Urutan kedua ada Moma Basoko yang merangsik naik ke urutan kedua dengan 122 poin Lalu urutan ketiga ada si kecil sahabai rawit Nikolova dari AI Papers dengan 87 poin Pak Jong-Ah ada di urutan 4 dengan 84 poin Kemudian Mama Silva sang mantan top score musim lalu dengan 84 poin juga Dan ini dia jagoan kita Mega Wati Respark ada di posisi 6 dengan 83 poin Lalu di bawahnya ada Kim Yong-kung yang ada di posisi 7 dengan 74 poin Bukirik dari Respark di posisi 8 dengan 74 poin juga Kemudian urutan 9 ada Tutku Burku dari Spider dengan 73 poin Dan urutan ke 10 ada Kapten sekaligus middle blocker Hyundai yaitu siapa lagi kalau bukan Yang Yojin dengan 67 poin Oke selanjutnya untuk match yang akan berlangsung besok hari Rabu 6 November 2024 Yang akan bertanding adalah ternyata ada GS Caltech versus IB Kaltos Yang pertandingannya akan berlangsung pada sore hari jam 17 waktu Indonesia bagian Barat Oke itu dia update filik untuk hari ini yaitu selasa 5 November 2024 Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!